Intro Sesudah lelan wajar merengkar Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pacar mulia Sesudah malam hari penang Sesudah malam rangkin pidaku Kepada Bapak yang kusungan Tidak dapatnya Tidak dapatku Sesudah malam Negin Shalom Pemeriksa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali Dalam seri Renungan Pagi Mari kita sama-sama berdoa Bapak di surga Kami bersyukur dan berterima kasih Kepada Tuhan Atas berkat dan perlindunganmu Yang sudah kami dapatkan Hingga pada saat ini Saat ini Tuhan Mengawali kegiatan kami Kami memiliki kerinduan yang sama Untuk belajar sebagian dari firmanmu Biarlah kuasa roh kudus Tuhan Menolong kami Dan hikmat surga Memberikan pertolongan kepada kami Untuk kami dapat mengerti Dan memahami rencana Tuhan Dalam hidup kami Terpujilah namamu Tuhan Dari sekarang sampai selama-lamanya Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Renungan Pagi Harian Selasa 16 April 2024 Judulnya adalah Penolong Ilahi Ayat intinya diambil dari Buku Galatia 6 ayat 2 Bunyinya demikian Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Penjelasannya demikian Kuasa kasih terdapat Dalam segala penyembuhan Kristus Hanya Dan hanya oleh Mengambil bagian dari kasih Oleh iman Dapatlah kita menjadi alat Bagi pekerjaannya Jika kita lalai Menggabungkan diri Dalam hubungan ilahi dengan Kristus Aliran tenaga yang memberi hidup Tidak dapat mengalir Dengan limpahnya Dari kita kepada orang banyak Ada tempat-tempat di mana Juru Selamat Sendiri tidak dapat melakukan Banyak perbuatan ajaib Karena sifat kurang percaya Di pihak mereka Demikianlah Sekarang sifat kurang percaya Memisahkan sidang dari penolong ilahinya Pegangannya pada kenyataan Abadi adalah lemah Oleh kurang imannya Allah dikecewakan Dan kehilangan kemuliaannya Dengan melakukan pekerjaan Kristus Jemaat itu mendapat Janji hadirannya Pergilah Jadikanlah Semua bangsa muridku Katanya Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada Akhir zaman Memikul kuknya Merupakan salah satu syarat Untuk menerima Kuasanya Hidup jemaat Justru bergantung Kepada kesetiaannya Dalam memenuhi Perintah Tuhan Melalaikan pekerjaan ini Sudah pasti mengundang Kelemahan Dan kebusukan rohani Di tempat Dimana tidak ada Pekerjaan yang giat Bagi orang lain Kasih pun berkurang Dan iman bertambah suram Kristus berniat Agar pekerjanya Menjadi pendidik jemaat Dalam pekerjaan Injil Mereka harus mengajarkan Kepada orang banyak Bagaimana caranya Mencari dan Menyelamatkan Yang hilang Tetapi inikah Pekerjaan yang sedang Dilakukan oleh mereka Sayang benar Betapa banyaknya Orang sedang Bekerja keras Mengipas Hendak Menghidupkan Sisa-sisa api Hayat dalam jemaat Yang sudah hampir mati Alangkah banyaknya jemaat Dijaga Laksana Anak domba Yang sakit oleh mereka Yang seharusnya Mencari domba Yang hilang Dan sepanjang masa Berjuta-juta orang Tanpa Kristus Sedang binasa Kasih ilahi telah Digerakkan Sampai pada Kedalamannya Yang tidak terduga Demi kepentingan manusia Dan malaikat-malaikat Takjub melihat Para penerima Kasih sebesar itu Hanya menyatakan Terima kasih Yang dangkal belaka Malaikat-malaikat Takjub melihat Dangkalnya penghargaan manusia Akan kasih Allah Surga Berdiri Dalam keadaan Gusar Terhadap Kelalaian Yang ditunjukkan Kepada jiwa-jiwa manusia Maukah kita mengetahui Bagaimana Kristus Menghargainya Bagaimanakah Seorang ayah Atau ibu Akan merasa Sekiranya mereka Mengetahui Bahwa anak mereka Yang hilang Di tempat dingin Dan penuh salju Telah dilewati saja Dan ditinggalkan Untuk binasa Oleh mereka Yang sebenarnya Dapat menyelamatkannya Bukankah Mereka sangat Merasa sedih Sangat gusar Bukankah Mereka akan Menuduh Para pembunuh itu Dengan amarah Yang bernyala-nyala Yang sama hebatnya Dengan armata Yang dicucurkan Serta sama hebatnya Dengan kasih mereka Penderitaan Penderitaan setiap orang Penderitaan anak Allah Dan mereka yang Tidak mengulurkan tangan Untuk menolong Sesama makhluk Yang sedang binasa Membangkitkan Amarahnya Yang benar itu Inilah kemarahan Allah Kemarahan anak Domba Alpa dan Omega Jilid 6 Halaman 481-442 Mari Kita renungkan Lebih dalam Apakah saya Kekurangan Kehadiran Yesus Karena saya Melalaikan Pekerjaan Yesus Tuhan Memberkati Mari kita berdoa Bapak di surga Allah yang baik Terima kasih Atas Firmanmu Yang begitu Indah Yang mengingatkan Kami Agar kami Boleh tetap Mengandalkan Tuhan Dalam setiap Kehidupan kami Urapi kami Dan ajari kami Dengan kuasa Rukus Tuhan Biarlah Tuhan Memberikan Pertolongan Surga Kepada kami Setiap saat Dan Tuntun kami Agar kami Boleh tetap Melangkahkan Kaki kami Bersama Yesus Di dalam Setiap Kehidupan kami Ampuni Dosa kami Bapak Berkati kami Sepanjang hari ini Ia dalam nama Yesus Kami berdoa Amin 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 Amin